Rancangan pembangunan jangka menengah daerah RPJMD semesta berencana 2016-2021 yang dirancang Bupati Badung Nyoman Giri Praste dan Wabup Iketut Suyase hingga tahun 2020 ini masuk kategori sukses. Dari 21 indikator kinerja, 12 indikator diantaranya sesuai target dan 8 indikator terrealisasi melewati target. Namun, satu indikator tercatat belum memenuhi target yakni infrastruktur. Capaian kinerja Bupati Badung Nyoman Giri Praste dan Wakil Bupati Iketut Suyase hingga tahun 2020 ini terbilang sukses atau masuk kategori mantap. Hal ini disampaikan Kepala Bapada Badung Madewira Dharmajaya didampingi Kabak Humas Madesuardite saat jumpa media di Desa Cemagi, Mengui, Badung mengangkat tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung tahun 2021. Secara umum, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD semesta berencana 2016-2021 yang dirancang Giri Praste terlaksana dengan baik. Meski begitu, ada satu indikator yang belum memenuhi target pencapaian 100%, yaitu infrastruktur yang baru mencapai 94%. Seluruh target pembangunan infrastruktur pun diharapkan terrealisasi sesuai target, termasuk rencana Jalan Lingkar Selatan Wiradharmajaya yang diharapkan dapat segera terlaksana melibatkan pemerintah dan badan usaha. Ditambahkan Madewira Dharmajaya ada 21 indikator untuk menilai kesuksesan capaian RPJMD semesta berencana tahun 2016-2021. Sementara di sisi lain terkait dampak virus corona, pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Badung saat ini dipastikan akan terkena imbasnya. Tahun 2018 kita masih mencatat kemantapan infrastruktur kita masih pada posisi 94%. Walaupun dalam skala nasional kita mencatat tingkat kemantapan tertinggi, namun tentu kita berharap seluruh infrastruktur, terutama yang bersetua dengan pembunuhan kebutuhan dasar ini bisa tercapai pada kondisi 100% mantap. Itu target di akhir 2021. Sejauh ini pertumbuhan ekonomi Badung sendiri tercatat telah mampu melebihi Bali dan nasional. Tercatat sejak tahun 2018 produk domestik regional Bruto Badung melonjak Rp57 miliar. Sementara jenis rasio Badung hanya 0,339, jauh lebih rendah dibanding Bali yang angkanya 0,37 dan nasional 0,38. Tingkat kemiskinan Badung tercatat hanya 1,98%, sementara Bali mencapai 3,91 dan nasional 9,82%. Khusus untuk indeks kebahagiaan di Kabupaten Badung pada tahun 2019 mencapai 76,14 atau melonjak dibanding 2018 yang hanya 75,47%. Sedangkan terkait survei kepuasan masyarakat di Kabupaten Badung pada tahun 2019 mencapai 83,61 dan masuk kategori baik.